oke selamat jumpa lagi pemirsa youtube pada video kali ini ya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti webcam bawaan yang rusak kita ganti dengan webcam eksternal ya sorry eksternal ya jadi nanti sewajutup bisa mendapatkan ya di toko online banyak sekali ya kita sekarang fokus ke permasalahannya kita coba ya tadi diketikan kamera pada pencarian nah ini muncul aplikasi bawaan dari laptopnya sekarang kita lihat guys disini ya webcam yang atas ini kecil nyala ya ternyata tidak ada tidak muncul gambar ataupun video harusnya muncul video saya ya ternyata ini tidak muncul nah pada video ini ya tonton terus dan support ya yang saat yang baru saja bergabung untuk like dan subscribe ya saya mengucapkan banyak terima kasih ya sekarang kita kita coba untuk rekam layar menggunakan Camtasia Studio nah ini kan perlu di setting dulu ya ini untuk kamera off ya nah ini kita pilih yang integrated 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 juga tidak support ya tidak terdeteksi harusnya juga muncul ini ya nah ini kita nonaktifkan aja kita batalkan ya kita ya kita colokkan untuk webcam webcam eksternal usb ya kita tekan tombol indikator lampu ya lampu ya sorot ya sehingga nanti hasilnya akan maksimal sekarang kita tes rekam layar ya sekarang kita tes pencarian untuk pencarian kita ketikkan device manager ya di setting dulu ini di klik nah dipilih kamera kamera di sini kan ada dua ya yang integrated kita 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 ada ya disable yes jadi yang diaktifkan yang kamera usb sehingga nanti secara otomatis akan mendeteksi langsung begitu anda membuka kita baik rekam layar baik rekam layar ataupun kamera bawaan laptopnya kita coba ya untuk rekam layar ini pilih usb kamera nah di sini sudah muncul gambar saya video saya ya lalu dicoba untuk kamera bawaan laptop ya di klik yang ini paling atas sebelah kanan ya klik ya sudah muncul ya oke terima kasih atas kebersamaan anda menyima video ini ya semoga video ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih